Intro Dalam rangka tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif tahun 2019 pengurus gereja katolik Maria Bunda Pembantu Abadi Sagulung bersama dinas kependudukan kota Batam komisi pemilihan umum serta bawaslu menggelar sosialisasi di gereja Maria Bunda Pembantu Abadi Sagulung, kota Batam kegiatan sosialisasi ini dipimpin langsung oleh komisioner KPU Batam komisioner bawaslu serta kabit pelayanan pendaftaran di Suduk Capil, kota Batam dan diikuti ratusan jemaat gereja menurut kabit pelayanan pendaftaran di Suduk Capil, kota Batam Muhammad T. Dinur untuk mensukseskan pemilih serentak 2019 nanti pihaknya meminta kepada seluruh masyarakat kota Batam agar segera melakukan perekaman KTP elektronik Kami dari Suduk Capil, kota Batam sangat mengapresiasi kegiatan yang diadakan pada solari ini dan kedua juga tentang pentingnya dokumen kependudukan bagi warga dan semoga kegiatan-kegiatan seperti ini ke depan terus dilaksanakan oleh kelompok-kelompok umat-umat majelis lain dan kami siap dari pemerintah untuk memberikan sosialisasi Sementara itu Horjani Huta Galung selaku inisiator kegiatan mengatakan bahwa setelah kegiatan ini pihak gereja dan dinas kependudukan kota Batam akan bekerjasama dengan membangun posko di gereja untuk membantu masyarakat dalam hal pengurusan dokumen atau administrasi negara Kami akan membuat posko sekretariat untuk pengurusan di gereja kami jadi umat tidak perlu kemana-mana kami akan posko centralize di sini dan nanti untuk perekaman tadi dikatakan oleh disduk bahwa mereka punya mobil rekam di mana akan stand by di gereja Horjani menambahkan untuk proses perekaman pihak disduk akan menyiapkan mobil perekaman yang selalu stand by di posko sehingga tidak menyulitkan warga dan bebas dari biaya apapun alias gratis dari Batam ke Pelawan Riau Pascal Riang hebat melaporkan